Dalam agenda sidang mediasi, rupanya warga Jalan Prana harus sabar menunggu. Pasalnya, sidang kembali diundur hingga tanggal 7 Januari 2020 nanti. Padahal, Jalan Prana yang dulu digunakan sebagai akses warga setempat, kini dibatasi waktunya oleh pihak Stukpa Polri. Sidang terpaksa ditunda majelis hakim lantaran pihak tergugat seperti Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Wali Kota Sukabumi, dan Gubernur Jawa Barat, selaku turut tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa kabar yang jelas. Para pihaknya belum lengkap. Jadi dari 5 tergugat dan 3 turut tergugat itu, tergugat 1 tidak hadir. Yang hadir itu tergugat 2 yaitu dari Kapolri, Kalem Jiklat, dan Kastupa hadir. Wali Kota tidak hadir. Terus BPN hadir. Gubernur dan Menteri Keuangan tidak hadir. Jadi maka karena pekarannya apa, para pihaknya belum lengkap, pekarannya ditunda sampai tanggal 10 Januari. Sementara pihak Stukpa Polri mengatakan pihaknya selalu siap mengikuti persidangan. Karena itu saat ini pihaknya hadir dalam persidangan. Mengumpulkan koin tuh, caranya untuk membeli jalan tersebut. Yang mau kumpul koin, ya tanya sama mereka. Saya nggak tahu soal itu ya, soal kumpulkan. Ya kan maksudnya, mereka itu kan ingin membeli tanah, katanya dengan cari koin tersebut, membeli jalan tersebut, tanggapan taris dikasih. Tanah punya negara ada prosedur, mas. Itu aset negara. Prosesnya harus sampai Menteri Keuangan. Sekaitan itu, aksi warga Prana sempat viral karena melakukan perlawanan lewat jalur hukum. Bahkan yang digugatnya tak tanggung-tanggung. Dari mulai Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Wali Kota, Kapolri, Stukpa, hingga Gubernur. Dari Sukabumi, Mohabbat Satiri melaporkan.